Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat saya pertama kali ketemu dengan Syed Muhammad Qasim Ada banyak hal yang mengejutkan Di dalam isi mimpi yang belum disampaikan ke pabrik Salah satunya tentang Dajjal Syed Muhammad Qasim mengatakan Dajjal itu sesungguhnya seorang muslim Awalnya seorang muslim Orang yang beriman kepada Allah SWT Jadi ini mengulang sejarah tentang Adam dan Iblis Di dalam mimpi Syed Muhammad Qasim digambarkan Muhammad Qasim sebagai al-Mahdi Diberikan cahaya oleh Allah Itulah kelebihan Syed Muhammad Qasim Sedangkan Dajjal Allah kasih kekuatan Itulah kelebihan Seorang muslim Seorang yang beriman kepada Allah Yang akhirnya menjadi sosok Dajjal Kekurangan Dajjal ini Adalah memiliki kesombongan Karena Allah memberi kekuatan Saya terkejut Ketika menyampaikan bahwa Dajjal seorang muslim Bahkan namanya pun nama seorang muslim Tapi sementara saya tidak akan sampaikan nama itu Konstruksi yang dibangun oleh siapapun sampai saat ini Tidak pernah ada yang menyebutkan Dajjal itu seorang muslim Tidak pernah ada yang menyampaikan Dajjal itu akan muncul sebagai sosok orang yang baik Seorang yang alim Orang yang beriman Orang yang menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW Tidak pernah ada Baik Saya akan kompirmasi kepada sebuah hadis Walaupun ini mayoritas ulama mengatakan hadis doaib Tapi insyaallah Jumhur ulama mengatakan Hadis doaib masih bisa digunakan Untuk kepentingan di luar dari syariat Hukum Islam Saya akan sampaikan Nabi Muhammad SAW mengatakan bersabda Tidak ada lagi kesamaran tentang Dajjal Artinya terang benerang Tidak ada samar lagi Sesungguhnya Ia akan muncul dari arah timur Kemudian Ia akan menyuruh atas namaku Sehingga ia diikuti Banyak orang Kemudian Ia memerangi mereka Dan dapat menguasai mereka Artinya mayoritas umat Islam Mayoritas umat ya Dan ia masih berbuat seperti itu Sehingga ia didatangi Ia datang ke Kufah Lalu ia menampakkan agama Allah Dan mengamalkannya Sehingga ia diikuti Dan disenangi Karena itu Subhanallah Inilah kebenaran hakiki Kesamaan antara dalil yang ada Dengan mimpi Muhammad Qasim Saya tidak tahu hadis ini sebelumnya Tetapi jadi ingin tahu Mencari tahu Tentang hadis ini setelah Apa yang disampaikan oleh Seher Muhammad Qasim Yang merupakan satu hal yang luar biasa Tolong catat Hati-hati Kepada penceramah siapapun Kepada ustad manapun Kepada kiai manapun Kepada ulama manapun Yang merekonstruksi Bahwa Al-Mahdi itu Akan muncul Sesuatu orang sempurna Padahal Mereka lupa Para utusan Allah Orang biasa Nabi Muhammad SAW Orang umi Tidak dipercaya Oleh al-alakitab Ulama dulu Sebelum Islam lahir Kan ada ulama Ulama Injil Tidak dipercaya Nabi Muhammad bukan ulama Bukan orang sempurna saat itu Hanya modalnya satu Kejujuran Orang lupa Dengan poin ini Al-Mahdi pun Akan seperti itu Orang biasa Kalau anda semua Tergiring oleh rekonstruksi Para ustad yang justru keliru Menggambarkan sosok Al-Mahdi Maka anda akan Memilih Al-Mahdi yang keliru Sesungguhnya Dialah Dajjal Karena dalam mimpi Muhammad Qasim Dajjal akan diakui Sebagai Al-Mahdi Akan mengaku Sebagai Nabi Di dalam hadis ini Jelas Akan mengaku Sebagai Nabi Akan mengaku Sebagai Tuhan Hati-hati Ada Sekarang ini sudah mulai Ada suara-suara Merekonstruksi Al-Mahdi itu sempurna Padahal Untuk apa Fungsinya Islah Dalam satu malam Artinya Memang harus Islah Karena dia orang biasa Bahkan dia tidak mau Karena dia tidak percaya diri Alhamdulillah Muhammad Qasim Sampai perjumpaan Terakhir dengan saya Orang yang memang Tidak percaya diri Inilah Al-Mahdi yang sesungguhnya Maka Buki terakhir adalah Al-Mahdi yang sesungguhnya Ditakdirkan Hanya dibayat Oleh sedikit-sedikit Sekali orang Dari miliaran Umat Islam Insya Allah Itulah Muhammad Qasim Sedangkan Dajjal nanti Akan dipercaya Orang banyak Justru bertentangan Dengan hadis Yang membayat Hanya sedikit Jadi hati-hati Dengan ustad-ustad Yang mulai Ngarang-ngarang cerita Al-Mahdi harus Diblek lah Harus dibelah dadanya lah Rekonstruksi sendiri Tanpa ada hadis Justru Ada hadisnya Tentang mimpi Ada hadisnya Tentang informasi Dajjal Juga ada hadisnya Dajjal Akan sesuai dengan Pikiran-pikiran Rekonstruksi sekarang Ustaz-Ustaz Maka Yang mengharapkan Al-Mahdi adalah Sesu sempurna Sebelum dibayat Sebelum diislah Akan terjebak Dengan Al-Mahdi Palsu Alias Ad-Dajjal Sang pembohong besar Karena dia akan tampil Sebagai Ulama Sebagai tokoh agama Sebagai orang yang Orator Menguasai kitab Dan sebagainya Tetapi Dia punya kesombongan Di dalam mimpi Sayyid Muhammad Qasim Dajjal punya Dua muka Muka alim Dan muka jahat Saya kira demikian Penjelasan dari Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!